Hai eh lautan lumpur nih seperti ini ya lu ngumpur semua karena apa ini tanahnya tanah lempung apa tanah liat apa boleh ya tanah merah ya ini istirahat ya karena ini mesin lama sudah tidak dipakai jadi apa yuk banyak yang kurang banyak yang rusak kubangan mumpur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel cantik soti bibi nah ini malam malam ini jam lima sore ya nanti malam kita akan lembur ngebur ini saya karena tadi pasang-pasang servis-servis jadi apa mulainya kita sore makanya kita mau menyelesaikan atau merampungkan pekerjaan kita ini bisa kita lembur karena alat ini banyak yang kita servis ya sudah lama nggak dipakai makanya kita servis ya nah ini kita akan lembur ngebur nah ini terima kasih kami ucapkan pada penonton teman-teman youtuber yang yang sudah mendukung kami yang mudah-mudahan beliau beliau ini sukses selalu sehat selalu oke kita ke kita nunggu isa nanti merasa ya sekalian nanti nanti kalau mulainya abis mahrib nanggung ya kita nunggu isa dulu baru kita nanti lembur ya kita akan lembur ngebur ini merasa ya ini kalau nunggu di Lampung seperti ini loh nih kubangan lumpur semua ya Oh ini ya Oh seperti ini ini tadi opo selangnya lepas Oh jadi lumpurnya muncet ya aneh eh mu lautan lumpur nih seperti ini ini lalu ngumpur semua karena opo ini tanahnya tanah lempung apa tanah liat opo layak tanah merah ini istirahat ya karena ini mesin lama sudah tidak dipakai jadi opo yoh banyak yang kurang banyak yang mersah Bersambung sengseng hubangan mumpur servis tadi wirsa di mesin lama nggak dipakai seperti itu ya tak servis dulu apanya yang macet banyak yang macet ini tadi merasa eh kita tandan dulu aturannya selesai belum selesai ini karena terkendala sudah swipelnya macet apa swipelnya pocor itu ya karena udah lama nggak dipakai ini bisa karena kita ke Jawa kemarin ngeraket mesin ngepur segala macam di situ ya ini mesin kita tinggal nah ini buat sahabat-sahabat yang ingin pesen mesin sumurpor ya bisa kita rakitkan nanti bisa hubungin kami alamatnya ada di deskripsi ya ini kita mulai pengepuran ini seniornya ini beliau yang merakit mesin por ini Mas Gustiar ini tinggal 10 meter lagi ya makanya kita lembur biar besok apa ya tinggal ngerjain yang lain-lainnya itu tadi swipelnya swipelnya kita sepis sudah nggak bocor lagi itu swipelnya ya itu pipelnya bersih ya nah ini pengepuran kedalaman 40 meter ini bisa tempat kami 40 meter sudah aku ketemu sumber yang bagus ya nah ini tempat kita ini tanahnya bukan pebatuan tanahnya tanah lempung nah nanti kalau udah ketemu pasir itu udah ketemu titik mata air ya nah jadi buat sahabat-sahabat ngepor yang ingin sharing bertanya-tanya bisa hubungin kami langsung ya nah ini kita pengepuran ini bisa lama nggak dipakai mesin ini ya jadi banyak-banyak yang opo macet kita service tadi opo mesin sirkulasinya juga susah hidupnya ya karena nggak lama nggak dipakai swipelnya tadi juga bocor dan mesin puter baliknya tadi ya kita benerin ya tidak banyak yang dibenerin ini makanya kita lembur ya nanggung ya mau dikerjain besok nanggung ya tengah karena ini tinggal sedikit ya nah ini tempat kita ini paling keras ketemu cadas ya nggak ada batu ya tempat kita ini ya nah nanti kalau ketika ketemu batu tinggal kita ganti matapurnya ya matapur khusus batu kita ganti untuk pengepuran tanah pebatuan ya nah ini sebentar lagi mas gustiarnya ini mau berangkat ke jawa beliau mau ngerakit mesin lagi disana ya tapi mungkin kata beliau agak berbeda ya karena yang dirakit ini yang di jawa ini yang baru ini akan menggunakan penggerak bawah ya nah ini kalau ini kan penggeraknya di atas itu ya nanti penggeraknya di bawah mungkin agak berbeda ya mungkin agak simple mesinnya pakai mesin satu nanti mereka nah ini kalau ngepur di Lampung seperti ini merasa nah kubangan lumpur semua ya beda kalau ngepur di pebatuan ya mungkin nggak ada lumpurnya ya yang ada mungkin ya nggak seperti ini ya nah ini lumpur semua ini ya lumpur lempung nah nanti kalau udah ketemu pasir nah itu berarti udah ketemu titik mau ketemu titik sumber ya nah ini kita kerja hari ini banyak servisnya daripada kerjanya ya sebenarnya kalau nggak ada kendala ini cepat selesai ya berhubung ini ada kendala jadi kita lembur ya sebenarnya kalau ngepur tempat kita ini nggak lama ya khusus ngepurnya kalau 40 meter paling 3 jam selesai ya kalau nggak ada kendala ya ini berhubung ada kendala makanya kita lembur ya mesin canggih hehehe ini si kuning ini merasa kan si kuning jadi ini mesin ini bisa untuk kedalaman 300 meter ya nanti kalau istilahnya untuk kedalaman 300 meter ganti mesin sirkulasi sama mesin penggerak atas itu kita tambah pipanya itu aja ya kalau yang lain-lainnya nggak usah kita ganti ya nah ini kalau tempat kita ini nggak dalam-dalam ini merasa khusus perumahan standarnya 40 meter ya mungkin kalau untuk proyek bisa 60 meter ya standarnya ya kalau tempat kita ini ya karena tempat kita ini bukan bebatuan ya kalau mungkin bebatuan mungkin lebih dalam ya lebih dari 40 meter bisa 100 meter kalau bebatuan ya tanah kita tempat kita ini datar ya bukan pegunungan nah ini pekerjaan kita ini halo teman kita itu pekerjaan kita ini nggak hanya ngebur ya ya kalau ada bangunan kita kerja bangunan karena ngebur juga nggak tiap hari ya nggak tiap hari ada orang ngebur hanya kita sambi dengan bangunan dan yang ngerakit mesin sumur bor mas kustiarnya kalau kami khusus rabutan ya kerjanya ya itu yang bikin kopi itu bang bendot bikin kopinya nah ini mau selesai ini berarti ya nah nanti tinggal pasang casing habis pasang casing pengurasan ya penyempuran loh kalau bahasa kami ya nah ini bisa kita lihat mesin purnya lah tuh si kuning mesin bor canggih nah ini udah selesai ini bisa 40 meter nah ini karena sudah ketemu pasir yang kasar ini bisa nah tuh nah nanti tinggal pembersihan kemudian si kuning canggih eh 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 Tuh Mas Bustiarnya udah bersih-bersih tuh mau ngopi dulu kita ini bersih ini kalau pipa bornya kita pakai duain ya pipa bornya sebenarnya kalau ingin besar ya tinggal kita mengganti matapurnya ya mau dipasang casing berapa in 6 in 8 in nanti kita tinggal nganti matapurnya ya kita perbesar ya ini sudah selesai ini Mirsa ini mesinnya sudah dipatiin tinggal kita santai ini Mirsa tinggal tahap berikutnya nanti pemasangan casing habis pemasangan casing kita kuras kita bersihkan pasirnya nanti kalau udah bersih pasirnya kita pasang sibel mungkin sampai disini dulu Mirsa ya mengeboran malam ini lembur ngebor